Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei, oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas Sing Sing Ji, chapter 141 Ini adalah lanjutan dari si Sing Ji season 7, chapter 140 Dan nanti, chapter 141 ini akan masuk di playlist si Sing Ji New chapter Gak usah cacacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Aoswe yang baru saja datang menyebut Aosiosi menjadi sangat lemah Dan Aosiosi tahu bahwa yang datang kali ini adalah Aoswe Aoswe juga mengatakan bahwa tidak disangka bahwa kakaknya yang hebat akan mendapatkan pertolongan dari adiknya Melihat tempat ini cukup ramai, Aoswe lalu membuat sebuah pengumuman Bahwa dia bernama Aoswe, sang pangeran naga dari Laut Cina Timur Dan pada saat ini telah berhasil menghancurkan dewa kegelapan yang ada di Laut Cina Timur Dan sekarang, dia datang kemari untuk menyelamatkan naga Cina Utara Dan menghancurkan para dewa kegelapan yang ada di tempat ini Monaswe sang ibu kemudian terkejut setelah dirinya melihat Aoswe Aobing serta naga yang lain ternyata tidak mengenali Aoswe ini Dan para dewa kegelapan tidak percaya Jika alam naga surgawi di Laut Cina Timur sudah dihancurkan Bintang kekuatan kemudian merasa bahwa kekuatan Aoswe cukup kuat dan berani untuk datang ke tempat ini Karena barusan bintang kekuatan telah dibuat tidak bisa bergerak oleh kekuatan petir dari Aoswe Kemudian Aosiosi pun bertanya Apakah kamu berkata jujur? Aoswe pun menjawabnya Bahwa dia jujur dan majar kakak yang tidak percaya Karena dia tidak tahu jika saat ini Aoswe sudah menjadi lebih kuat Dan ini hanya satu kejutan saja Karena Aoswe masih memiliki banyak kejutan yang akan segera muncul Aoswe lalu berkata bahwa setelah sekian lama dia mengembara Sekarang dia bukanlah Aoswe yang lemah Dan dia datang untuk menjadi penyelamat seluruh klan naga Monaswe, Aobing serta rakyat naga utara pun terkejut dengan perkataan dari Aoswe ini Kemudian Aoswe pun berteriak bahwa bintang kekuatan adalah lawannya Dan dewa kegelapan yang lain akan diserahkan Aoswe pada para naga utara Aobing pun kemudian meragukan Aoswe Dan Monaswe merasa bangga dengan tindakan dari Aoswe ini Aoswe lalu berkata keras dan mengatakan bahwa seluruh klan naga akan diselamatkan olehnya Kemudian Raja Naga Selatan yang melihat Aoswe kali ini dia berkata Kukira siapa yang datang Ternyata hanya si putra Raja Naga Tua yang konyol Raja Naga Laut Cina Selatan pun tidak percaya dengan semua omongan yang dikatakan oleh Aoswe tadi Dan dia menganggap bahwa Aoswe tidak akan mampu menghadapi bintang kekuatan Aoswe tiba-tiba saja mengangkat jarinya Dan dari atas awan keluarlah segerombolan burung Dan itu adalah pasukan burung Garuda Raksasa yang dibawa oleh Aoswe Untuk mengalahkan para dewa kegelapan yang ada di tempat ini Raja Naga Laut Cina Selatan kemudian ketakutan setelah dirinya melihat burung Garuda Dan Ojosi serta para prajurit yang pro dengan dewa kegelapan tidak percaya Bahwa burung Garuda ini benar-benar muncul Di atas burung Garuda itu ada para naga dari Laut Cina Timur Dan mereka datang ke tempat ini adalah untuk bertarung dan membantu naga utara Untuk mengalahkan para dewa kegelapan Dan pada akhirnya pertempuran sengit pun dimulai Para Garuda, naga utara dan juga naga timur kali ini bersatu Untuk mengalahkan pasukan dewa kegelapan dan juga manusia Raksasa Aoswe kemudian bangga dengan kinerjanya pada saat ini Dan kemudian dia tertawa Lalu mengatakan Semua ini di bawah kendaliku Ojosi lalu bertanya Apakah kamu yang memanggil burung Garuda itu? Aoswe pun menjawabnya Iya, bagaimana kakak? Apakah kamu masih tidak percaya dengan adikmu yang hebat ini? Jiyoshi lalu mengatakan Sungguh kamu membuatku terkejut Aoswe kemudian melirik Ojosi Dan dia merasa senang Bahwa hari ini bisa pamer kekuatan di depan banyak orang Yang telah meremehkan dirinya Dan saat ini Aoswe pun bisa memanggil para Garuda kapan saja Dan menyuruh Ojosi untuk tidak meremehkan adiknya lagi Raja Naga Laut Cina Selatan pun kali ini terlihat ketakutan Dan saat ini Dia percaya bahwa semua omongan yang dikatakan oleh Aoswe tadi adalah sebuah kebenaran Dan sekarang Para naga utara serta timur Telah bersatu dan bersemangat untuk mengalahkan para pasukan dewa kegelapan Bintang kekuatan pun kagum Karena Aoswe bisa menganggil burung Garuda Raksasa Bahkan para dewa tidak ada yang bisa melakukan hal itu Bintang kekuatan kemudian berjalan untuk melawan Aoswe yang datang dengan banyak kejutan Aoswe dan Aoswe kali ini menjadi waspada Dan mereka sudah terkepung pedang api milik bintang kekuatan Bintang kekuatan dengan pedang apinya yang sudah membara Dia pun siap bertarung untuk saat ini Dia lalu berkata Bahwa pasukan Garuda dan naga yang dibawa oleh Aoswe akan dibantai oleh para pasukan dewa kegelapan Dan bintang kekuatan juga akan membunuh Aoswe serta Aoswe Dia kemudian membuka tutup kepalanya dan siap melumat Aoswe serta Aoswe dengan lautan pedang api Aoswe kemudian bertanya pada Aoswe apakah orang ini hebat Aoswe pun menjawabnya Dia cukup hebat karena dia adalah penlindung kegelapan Aoswe lalu kembali bertanya Seberapa hebat dirinya Aoswe menjawabnya Dia lebih hebat dariku dan dia bukan dewa kegelapan biasa Kali ini kita harus bekerja sama agar bisa mengalahkan dirinya Aoswe serta Aoswe pun kali ini melompat kemudian memulai pertempuran Dengan tatapan yang tajam Bintang kekuatan kali ini mengorbankan api di tubuhnya Yang membuat seluruh bajunya kali ini terbakar dan berubah menjadi abu Dan bintang kekuatan pun melesat dengan sangat cepat Dia kemudian menuju ke arah Aoswe serta Aoswe dan akan melenyapkan mereka berdua Aoswe dan Aoswe pun kali ini juga bersemangat untuk mengalahkan bintang kekuatan Yang mereka anggap sebagai dewa kegelapan yang menjujikan Kemudian Aoswe memberikan tebasan bedang api pada leher bintang kekuatan Sementara Aoswe dengan palu termiliknya dia menghantam wajah bintang kekuatan Ternyata hal itu tidak bisa membuat bintang kekuatan terluka pada saat ini Dia kemudian memberikan serangan belasan dengan bedang api yang terlalu banyak Hal ini membuat Aoswe serta Aoswe terlempar Bintang kekuatan kemudian merasa bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat dia melawan dewa sasin Dan ini semua berkat dirinya meminum darah naga Dalam sekejap kemudian bintang kekuatan mengeluarkan patung dewa jahat yang akan mengakhiri pertempuran Kepala patung yang muncul dengan rantai pengikat kemudian menyemburkan api yang sangat besar dari mulutnya Hal ini membuat Aoswe serta Aoswe menjadi kepanasan Dan pertahanan Aoswe pun kali ini menjadi melemah Tiba-tiba saja pedang api pun muncul dan akan menusuk mata dari Aoswe Dia pun kemudian diselamatkan oleh Aoswe dengan pedang besarnya Aoswe kemudian menyuruh Aoswe untuk tetap puas pada dan jangan sampai lengah Karena pedang-pedang ini bisa menusuk Aoswe dari arah mana saja Dan pada saat ini Aoswe tidak bisa menemukan bintang kekuatan Karena dia berada di tengah-tengah lautan pedang api ini Dan Aoswe pun tidak akan bisa menjangkau bintang kekuatan Aoswe kemudian berteriak memanggil kakek gulong Aoswe pun menjadi bingung dan tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh Aoswe ini Kemudian Aoswe pada saat ini terus berteriak meminta tolong Dan Aoswe pun menyuruh Aoswe untuk diam dan konsentrasi Bintang kekuatan tiba-tiba muncul di hadapan dari Aoswe dan mengatakan Naga yang bodoh Bisamu cuma teriak minta tolong Kemudian bintang kekuatan memukul wajah Aoswe dengan keras Aoswe pun datang menyelamatkan Aoswe dan memberikan tebasan pedang besarnya Bintang kekuatan pun berhasil menghindari tebasan itu Aoswe yang terkena pukulan dari bintang kekuatan dia pun kali ini terlempar Dan mengeluarkan darah dari mulutnya Dia merasa bahwa bintang kekuatan ini benar-benar bukan tandingannya Aoswe kemudian terkejut karena Aoswe tidak ada di tempat ini Yang dia lihat hanyalah gumpalan pedang api yang besar Dan tiba-tiba saja Gumpalan itu pun terbuka Lalu muncul wajah bintang kekuatan yang berkata Kalian dua bersaudara yang lemah Bintang kekuatan saat ini sudah serius dan dia akan membunuh Aoswe Serta Aoswe secara perlahan Bintang kekuatan kemudian mulai mencekik Aoswe dengan keras Dan menyerap seluruh energinya Sehingga pada saat ini urat wajah dari Aoswe pun keluar Dan dia terlihat sangat kesakitan Untuk saat ini bintang kekuatan akan menyiksa mereka terlebih dahulu Dan tidak akan membiarkan mati dengan mudah Aoswe kemudian dilempar ke arah Aoswe Dan dia meringis tidak berdaya Aoswe kemudian menjadi gemetar karena dia takut dengan kekuatan Dari bintang kekuatan ini Kita berpindah ke jalur monster Segerombolan monyet merasakan aura dari Shouyu Dan mereka menganggap bahwa ini adalah harta yang luar biasa Yang harus mereka dapatkan Kurombolan monyet ini pun pergi untuk mencari Shouyu Mereka terlihat sangat bersemangat Dan dengan cepat melewati hutan monster ini Tiba-tiba saja Mereka dibuat terkejut dengan sesuatu Monyet lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi Tiba-tiba mereka dibuat kaget Karena sekarang pimpinan mereka sudah terjebak Di jaring sutralaba-laba Baishi Para monyet itu pun ketakutan Dan memohon agar tidak membunuhnya Tapi Baishi dengan cepat melilih tubuh monyet itu Dan mengubahnya seperti mumi Seluruh kawanan monyet kali ini telah berhasil dikemas dengan sangat rapi Dan Baishi menyukainya Dia pun kemudian menyuntikkan racun laba-laba ke dalam tubuh para monyet-monyet itu Dan Baishi akan mengawetkan para monyet ini untuk disantap setiap hari Kemudian efek racun dari Baishi ini bisa meleburkan seluruh tubuh mangsanya Sehingga hal itu dapat mempermudah Baishi untuk memakan mereka Baishi pun kali ini merasa senang karena mendapat panen yang lumayan Dan dia saat ini mulai memasang jebakan lagi Supaya bisa menjerat mangsa yang lebih banyak Karena Baishi yakin Pada saat ini banyak monster yang akan lewat tempat ini Demi mencari harta api abadi itu Apabila Baishi bisa mendapatkan banyak mangsa Maka dirinya bisa makan setiap hari dan mempercepat pertumbuhannya Dan mangsa yang paling dia tunggu adalah Tang Sanjang Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Biksu Tong akan terjerat di alam jebakan Baishi ini Dan menjadi makanan dari Baishi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya